menjadi sebuah adat latah gitu ya airnya misalnya katakan saya pakai ini kemudian teman-teman wah itu masalah pakai RCF saya pakai RCF aja Hai bos hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia production channel hiburan dan ilmu kita kembali berjumpa Bos tentunya kita tidak bosen-bosennya akan ngalor ngidul bercerita tentang sound system dan apa yang akan kita bahas hari ini hari ini saya pengen mencoba untuk tebak-tebakan sama teman-teman nih kalau kemarin kita sudah cerita ya mencari box sound system itu yang cocok buat sound kita nah kemudian hari ini saya mencoba untuk tebak-tebakan dengan teman-teman kira-kira apa yang mau diprioritaskan antara membuat box speaker dengan membeli speakernya dulu nah saya kepengen tahu kira-kira teman-teman akan sejauh mana memikirkan tentang box sound system atau prioritas utamanya membeli speakernya dulu kalau saya secara pribadi itu wajib membeli speakernya dulu tapi dengan catatan kita harus tahu data speknya dulu kebutuhannya kita akan ada di mana semisal kita akan membeli speaker untuk yang kita akan nantinya buat pada nada rendah nah lalu apa yang menjadi putusan kita putusan kita kalau saya tetap mencari data yang paling awal mencari spek-spek speaker yang yang cocok jangan sampai kemudian kita terpengaruh oleh teman atau mungkin karena apa ya kadang-kadang di kita itu ya di kita di orang Indonesia ini kecenderungannya pada latah ya latahnya gimana latahnya itu karena semisal katakan sebuah speaker katakan dan precision davis atau mungkin RCF atau mungkin fabulus itu di kita latah gitu di latahnya itu begini tanpa mereka tahu speknya kemudian tanpa mereka tahu juga kebutuhan sendirinya itu yang dibutuhkan apa lalu kemudian ngikutlah sama temen fabulus enak pos akhirnya dia beli fabulus ketika dia beli fabulus ternyata nggak cocok dengan kemauan hatinya dia kemudian dijual lagi ganti oh pede enak pos pede precision davis enak nih ganti pede gantilah pede ya kemudian setelah dirasa ini juga kelihatannya kurang cocok ganti lagi pakai RCF aduh pusing bos jadi inilah kemudian saya memberikan sebuah acuan saja buat temen-temen dan saya setiap kali memberikan sebuah video konten itu tidak tidak terlalu detail ya maksud saya begini tidak terlalu detail itu saya kemudian memberi arahan ini loh bos pakai ini saja ini loh bos pakai ini saja saya selalu tidak memberikan sebuah rekomendasi untuk speaker apa alasannya paling masanto nggak tahu speaker-speaker mana yang bagus nggak gitu bos nggak gitu kuncinya itu sebenarnya saya kepengen memancing dari temen-temen supaya temen-temen itu bisa lebih mandiri artinya jangan semuanya itu tergantung dengan sebuah konten di youtube atau mungkin ketergantungan dengan teman ya atau mungkin ketergantungan dengan sound system yang lain oh dia pakai ini nih nanti saya beli inilah nah itu saya nggak kepengen ada sebuah ada sebuah pancingan yang kemudian menjadi sebuah adat latah gitu ya airnya misalnya katakan saya pakai ini kemudian teman-teman wah itu masalah pakai RCF saya pakai RCF aja ya itu tadi permasalahannya itu tadi yang diungkap saya di depan itu tadi ketika saya pakai RCF kemudian cocok apakah iya cocok saya itu akan cocok juga dipakai oleh teman-teman katakan tadi di kolom komentar juga saya baca gitu baca kemudian minta rekomendasi tentang box speaker mana yang cocok untuk hadroh ya saya juga bukan berarti tidak bisa untuk menjawab tapi apa yang harus saya jawab karena kita terus terang satu memang jarak ya jarak Anda bosku itu di rumah sendiri-sendiri dan saya juga di rumahnya sendiri jadi ketika kemudian tidak ada sentuhan langsung ya saya juga tidak bisa merasakan kan artinya bosku juga tidak mungkin tahu juga punya saya pakai apa kemudian rasanya kayak apa ketika kemudian saya merekomendasikan dan menjadi salah pasti bosku akan menyalahkan saya gitu loh nah disitulah pentingnya saya hanya memberikan clue-cluenya saja artinya tidak kemudian presisi saya berikan ini loh bos pakai speknya RCF ini bagus ini apa namanya daunnya tebel kemudian wattnya gede gitu loh terus voice coilnya juga gede oke itu yang kemudian menjadi nantinya teman-teman itu akan selalu pengennya itu dicekoki gitu loh nah saya kepengennya teman-teman itu coba cari referensi gitu loh ada beberapa referensi oke boleh lah cari tahu ke teman boleh kemudian cari tahu wah sekarang ada google bos ada youtube bos boleh silahkan buat apa ya mencari referensi itu teman-teman cari referensi selain saya itu gak masalah gitu loh cari di google kan kita bisa keluar ya katakan kita tinggal ketik disitu speaker yang cocok untuk karakter low atau karakter subwoofer kemudian dari nanti dia akan dikeluarkan gambarnya dan speknya itu dari range yang sekian harganya sekian kemudian speknya sekian kapasitas wattnya sekian kemudian juga bekerjanya si loudspeaker itu dari frekuensi sekian sampai frekuensi sekian itu nanti ada datanya semua bos dan saya kembali memberikan pencerahan sama teman-teman ya bahwa ini adalah zaman now gitu loh zaman-zaman canggih ketika kita mengetik apapun dia akan keluar jawabannya gitu kalau toh teman-teman tidak menemukan jawabannya di google kita bisa cari ke referensi yang lain yang yang sama kayak kemarin saya sudah mengutip bahwa ada chat gbt ya chat gbt itu disitu uh bener bos saya juga baru ngalamin ketika kemarin saya bertanya-tanya iseng tolong berikan saya referensi tentang mixer yang lima mixer yang cocok dengan harga murah dan fiturnya lengkap keluar semua bos cepat 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 mulai dari yamaha beringer kemudian tapi yang kelas ya bos yang kelas maaf yang kelas kalau yang receh-receh kayaknya belum 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 teridentifikasi sama mereka jadi kesimpulannya seperti itu bos nah kenapa juga hari ini saya mencoba untuk memancing teman-teman mengajak tebak-tebakan ya mana dulu nih yang dipikir antara speaker maksudnya unit speakernya kemudian dengan boxnya nah kalau saya tadi sudah di depan sudah sudah cerita bahwa yang lebih penting itu kita punya speakernya dulu karena dengan speaker itu kita tahu data setnya dia gitu loh data range frekuensinya berapa kapasitas wordnya dia berapa kemudian voice coilnya berapa besar magnetnya berapa magnet biasa apa neodium nah itu nanti akan bisa kita minimal menentukan box yang cocok itu yang mana tapi mana kalau kemudian bosku itu belum apa-apa sudah beli triplek ya beli multiplek maksud saya beli multiplek kemudian dipotong-potong bikinlah box misalkan katakan box turbo atau mungkin box CLA atau mungkin yang kubo atau mungkin yang dinacord nanti ketika dipasang ternyata spek dari boxnya tersebut volumenya tidak sesuai dengan dengan speakernya ya pasti pasti akan akan mubadir gitu ya mubadir karena apa yang sudah kita bikin dari awal sudah susah-susah graji multi break kemudian bikin box itu juga tidak mudah nggak bisa sehari jadi ya bos ya sampai dengan finishingnya tapi kemudian ketika dipakai nggak matching gitu antara speakernya dengan boxnya nah kalau saya tadi sudah memberikan pemaparan ya lebih baik sih kalau saya sih lebih baik cari referensinya dulu cari referensi yang sekiranya itu cocok dengan selera kita lah kita mau beli speakernya itu arahnya ada di mana nih di range berapa frekuensi yang akan kita pakai apakah ini untuk low apakah ini untuk subwoofer atau yang bisa untuk dua-duanya atau barangkali juga teman-teman butuh yang mid nah mid yang lantang yang seperti apa kita harus carinya speaker yang jenis apa kemudian kira-kira wattnya berapa dan kapasitasnya diukur dengan power yang kita punya gitu nah ketika power kita ternyata juga tidak mumpuni jangan berani-berani bosku cari yang voice coilnya gede gitu loh kalau voice coilnya gede otomatis dia rakus gitu rakus makan setrum ya jadi otomatis dia harus ada konsumsi setrum konsumsi daya ya yang berlebihan karena voice coilnya besar gitu nah itulah beberapa tips yang hari ini bisa saya berikan sama teman-teman dan sekali lagi saya hanya memberikan clue-cluenya saja tidak spesifik saya akan memberikan sebuah referensi RCF atau mungkin precision davis atau mungkin fabolus atau mungkin yang lain-lain monggo semua terserah kepada bosku semua saya hanya memberikan sebuah pancingan saja supaya bosku menjadi bisa berpikir realistis tentang apa itu sound system dan bagaimana cara membuat sistemnya jadi karena sound itu harus ada sistemnya bukan sound saja tapi sound dengan sistem begitu saja bos terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di alisya production channel hiburan dan ilmu selamat menikmati terima kasih